Yang Anda saksikan adalah rumah sakit mitra keluarga Kelapa Gading Jakarta dan juga rumah duka Pak Yaakob Utama nanti akan disemayamkan di gedung Palmerah Selatan, gedung Kompas Gramedia di kawasan Palmerah Selatan. Sebelumnya dibawa ke rumah duka untuk digelar misa selama beberapa jam, kemudian disemayamkan di gedung Kompas Gramedia sebelum dimakamkan besok di Taman Makam Pahlawan Jakarta. Pak Yaakob, saudara, meninggalkan banyak pemikiran, meninggalkan banyak perkataan bijak yang tidak hanya penting bagi kami para wartawan, tapi juga bagi mereka yang memiliki ketertarikan besar akan kemanusiaan. Pak Yaakob selalu bilang, apa yang harus disuarakan oleh wartawan? Jawabannya adalah manusia dan kemanusiaan. Saya ingat Pak Yaakob selalu bilang wartawan itu bukan sekedar tukang menulis berita, lebih dalam dari itu setiap berita yang ditulisnya adalah pengejauhan tahan panggilan jiwa untuk memanusiakan manusia dengan segala keagungan dan kekerdilannya. Saya mungkin terlalu junior untuk bercerita soal Pak Yaakob utama, tapi banyak sekali hal-hal yang relevan dengan situasi saat ini yang diungkapkan Pak Yaakob bertahun-tahun yang lalu. Pak Yaakob juga senang menggunakan istilah humanisme transcendental. Kalau buat Pak Yaakob, agama boleh berbeda tapi kemanusiaan itu satu, setiap agama sejatinya adalah memperjuangkan kemaslahan Indonesia. Ini adalah visual yang kami ambil beberapa tahun yang lalu. Saya ingat Pak Yaakob sangat perhatian dengan karyawan-karyawannya. Senior-senior saya di Kompas Gramedia selalu bercerita, Pak Yaakob itu adalah orang yang betul-betul memperhatikan siapapun. Ini adalah visual pertemuan dengan karyawan Gramedia, bahkan ketika saya beberapa tahun yang lalu pertama kali masuk Kompas Gramedia, saat ulang tahun Pak Yaakob, ia selalu menyempatkan diri untuk menemui kami karyawan-karyawannya dan memberikan semacam mujangan. Di situlah kita merasa bahwa Pak Yaakob adalah bukan sekadar bos, tapi ayah bagi ribuan karyawan Kompas Gramedia. Pak Yaakob utama saudara lahir 27 September tahun 1931 di desa Juahan. Itu adalah sebuah desa yang terletak dekat Candi Borobudur, Jawa Tengah. Pak J.O, kami manggilnya begitu. Banyak orang juga manggilnya begitu. Ia pernah menjadi guru di SMP Mardiwana di Cipanas, Jawa Barat tahun 1952. Ia juga pernah menjadi guru SMP, pernah menjadi dosen di jurusan komunikasi FISRIP UI. Dari guru kemudian menjadi wartawan. Ia mengawali karir sebagai redaktur mingguan penabur di Jakarta tahun 1955, lalu bersama P.K. Oyong. Ia mendirikan majalah Bulanan Inti Sari pada tahun 1963 dan Harian Kompas pada tahun 1965. Ini adalah visual terbaru di Rumah Sakit Mitra, Kelapa Gading, Jakarta. Pak Jakob senantiasa memberi pandangannya terhadap kemanusiaan, bangsa, dan pasti lekat dengan Kompas karena ia memang pendirinya. Dalam sebuah kesempatan Pak Jakob pernah bilang Kompas tidak hanya memberitakan sebuah peristiwa, hanya sekadar sebagai sebuah peristiwa. Tapi masuk lebih jauh menggali apa makna dari peristiwa. Menurut cerita dari jurnalis-jurnalis senior Harian Kompas, Pak Jakob senantiasa hadir dalam rapat memberikan pandangannya, memasukkan nilai kebaikan dalam setiap angle yang dipilih. Pak Jakob pernah ditawari, Saudara, menjadi Menteri di era Soeharto, tapi ditolak. Ia merasa lebih bahagia menjalani misi hidupnya dengan mewartakan kemanusiaan dan keindonesiaan yang menjemuk melalui tulisan-tulisannya sebagai wartawan. Ia juga sering bilang, menjadi wartawan itu bukan pekerjaan untuk mengejar karir, tapi panggilan jiwa. Bahkan menurut sebuah tulisan dan hasil wawancara dengan Pak Jakob, ia lebih senang dan bangga disebut wartawan daripada pengusaha. Karena ketika Pak P.K. Oyong meninggal dunia, Pak Jakob juga harus mengurus sisi bisnis dan juga redaksional Kompas Gramedia. Pak Jakob di usianya yang sudah kepala delapan, selalu bilang kalimat yang tidak pernah putus diucapkannya di setiap kesempatan. Ia bercerita tentang perjalanan hidupnya adalah bersyukur dan berterima kasih. Kalau Anda lihat Pak Jakob dengan Pak Yusuf Kala, mereka ada sahabat selama lebih dari 30 tahun. Saya sempat membaca Pak JK dalam sebuah kesempatan di luar negeri, sempat melepon Pak Jakob dan berbincang. Sejumlah penghargaan juga telah diberikan kepada Pak Jakob Utama, menandakan Pak Jakob adalah orang yang banyak memberi inspirasi, bukan hanya untuk kami, karyawan Kompas Gramedia, tapi juga bagi mereka yang peduli akan kemanusiaan. Sejumlah penghargaan diberikan kepada Pak Jakob Utama, seperti penghargaan bintang Mahaputra Utama dari Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1973. Kemudian pada 2008, Pak Jakob juga mendapatkan penghargaan Lifetime Achievement Award dari Persatuan Wartawan Indonesia. Satu tahun kemudian, di tahun 2009, Pak J.O. Kami memanggilnya begitu mendapat penghargaan bintang biasa The Order of the Rising Sun dan Golds Raised with Neck Ribbon dari pemerintah Jepang. Pak Jakob juga meraih gelar Dokter Kohormatan, honoris kausa bidang komunikasi dari Universitas Gajah Mada tahun 2003 dan Dokter Bidang Ilmu Jurnalistik dari Universitas 11 Maret tahun 2014. UGM Saudara memberi penghargaan Dokter honoris kausa karena menilai Pak Jakob Utama sejak tahun 1965, saat Harian Kompas ia dirikan, berhasil mengembangkan wawasan dan karya jurnalisme bernuansa sejuk, yaitu kultur jurnalisme yang khas. Wawasan jurnalistik yang berlandaskan filsafat politik tertentu, kultur jurnalisme itu dan telah menjadi referensi bagi kehidupan jurnalis di Indonesia. Kami kembali menghubungi Jurnalis Kompas TV di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading Jakarta dan Jurnalis Kompas TV Friska Clarissa di sana. Friska, gambarkan situasi terbaru di sana. Ini adalah dokumentasi Pak Jakob Utama di berbagai kesempatan. Tadi saya sempat bercerita Pak Jakob, sempat mendapatkan gelar Dr. Honoris KAU saat tahun 2003 dari Universitas Gajah Mada. Pak Jakob juga mendapatkan penghargaan sebagai alumnus teladan dari Universitas Gajah Mada. Ia dinilai telah memberikan perhatian dan pengertian yang paling besar kepada UGM. Menteri Komunikasi dan Informatika tahun 2006 juga memberikan Pak Jakob penghargaan 40 tahun pengabdian di bidang media masa. Kami update situasi terbaru.